Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ocah M Channel Fakta baru Pengelola Bandara Suta ternyata Dinego Munarman dan menantu Habib Rizik Lagi jalani sidang Habib Rizik malah bikin video lalu disebarin Isinya Pocok1.id Fakta baru Pengelola Bandara Suta ternyata Dinego Munarman dan menantu Habib Rizik Sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 12 April 2021 mengungkap fakta baru Yakni adanya negosiasi antara pengelola Bandara Soekarno-Hatta Dengan para eks petinggi Front Pembela Islam atau EPI Saat itu pihak keamanan Bandara Suta dinego salah satunya oleh Munarman Negosiasi itu dilakukan agar mereka bisa masuk untuk menjemput Rizik Sihab di Terminal 3 Bandara Suta Hal itu sebagaimana kesaksian yang disampaikan Senior Manager of Aviation Security Bandara Suta Oka Setiawan Negosiasi minta untuk membantu keluar bandara jemput sampai masuk ungkapnya Oka mengungkap bahwa berdasarkan SOP hal tersebut tidak boleh dilakukan Sebenarnya tidak boleh akhirnya kami negosiasi sambungnya Negosiasi dimaksud diantaranya dilakukan oleh Munarman dan menantu Habib Rizik Sihab Pak Hanif Alatas Selain itu Oka juga menyebut nama eks ketua umum EPI Ahmad Sobri Lupis Ada Pak Hanif, ada Pak Sobri, Pak Munarman Saya negosiasi dengan Pak Munarman Tidak ingat lagi pepernya Mintanya 20 orang Oka juga mengatakan awalnya pihak Habib Rizik Meminta agar Bandara Suta mengizinkan sebanyak 20 orang agar bisa masuk Akan tetapi kemudian berdasarkan negosiasi Keamanan Bandara hanya mengizinkan sebanyak 10 yang bisa masuk Setelah penjemputan itu Rizik Sihab kemudian langsung menaiki mobil Dan pergi meninggalkan Bandara Suta Setelah dijemput terus menaiki mobil langsung jalan ungkap Oka Untuk diketahui dalam sidang kali ini Selain Habib Rizik Sihab juga dihadirkan 5 eks petinggi EPI Yakni Haris Ubaidillah atau HU Maman Suryadi atau MS Ahmad Sobri Lupis atau ASL Habib Idrus atau I Dan Muhammad Hanif Alatas atau MHA Juga akan menjalani sidang terkait perkara kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Sementara para saksi diantaranya Oka Setiawan CQM Aveno Senior Manager Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta Budi Cayono dan M Soleh Lalu Safrin Liputo Kadisub DKI Jakarta Rianto Sulistio Bayu Megahantara Mantan Wali Kota Jakarta Pusat dan Rusvian Kemudian Sabda Kurnianto PLT Kepala Pelaksana BPD DKI Feriksen serta Heru Novianto Mantan Kapolres Jakarta Pusat Lagi jalan di sidang Habib Rizik malah bikin video lalu disebarin Isinya Melalui sebuah video Habib Rizik siap mengirimkan pesan yang ditujukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia Dalam video tersebut Rizik siap meminta Agar umat Muslim tetap menggelurakan dan menggaungkan revolusi akhlak yang ia usung Tetaplah semangat menggaungkan revolusi akhlak Ucara Habib Rizik dalam video yang diterima GPNN.com dari Aziz Januar Senin 12 April HRS juga menyampaikan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Jiria untuk umat Muslim di Indonesia Selamat menunaikan puasa Ramadan bagi seluruh umat Muslim di seluruh Indonesia sambungnya Tiga perkara sekaligus Untuk diketahui Habib Rizik siap saat ini tengah menjalani sidang lanjutan terkait kasus kerumunan di pengadilan Jakarta Timur Tiga perkara sekaligus dihadapi Habib Rizik siap Yakni perkara nomor 221-PID.B-2021-PN.JKT.TIM terkait kasus kerumunan di Petamburan Lalu perkara nomor 225-PID.B-2021-PN.JKT.TIM terkait tes usap di Rumah Sakit Umi Serta perkara nomor 226-PID.B-2021-PN.JKT.TIM terkait kasus kerumunan di Megamendung Dalam sidang kali ini selain Rizik siap juga dihadirkan 5 X petinggi FPI Yanni Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus, dan Muhammad Hanif Alatas Juga akan menjalani sidang terkait perkara kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Sementara para saksi diantaranya Oka Astiawan, Cikiu M.A.Veno, Manager of Aviation Security Padara Soekarnorata, Budi Cayono, dan M.Soleh Lalu Safrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta, Ryato, Sulistio, Bayu Megantara, mantan Wali Kota Jakarta Pusat, dan Rusvian Kemudian, Sabdo Kurnianto, PLT Kepala Pelaksana, PBD, DKI, Barikson, serta Heru Novianto, mantan Kapolres Jakarta Belum selesai ngomong, Kombes Heru langsung dikat Habib Rizik Pertanyaannya, duh Sidang kasus kerumunan di Petamburan yang menghadirkan Habib Rizik siap Kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 13 April 2021 Dalam sidang kali ini dihadirkan mantan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto sebagai saksi Rizik siap pun mempertanyakan alasan kenapa saat itu pesta pernikahan putrinya Dengan peringatan dan peringatan maulid nabi tidak dibubarkan oleh Heru Saudara kenapa tidak membubarkan, tanya Rizik kepada Heru Heru pun menjawab bahwa pembubaran kerumunan sengaja tidak dilakukan lantaran pertimbangan Menghindari kerusuhan dengan masa yang berjumlah 5.000 orang Mendapati jawaban tersebut, HRS kembali mencacar Heru kenapa polisi tidak melakukan tindakan preventif Akan tetapi, belum selesai Heru memberikan jawaban, Rizik siap langsung memotong dan mengajukan pertanyaan lainnya Heru menceritakan saat itu pihaknya menerima informasi dari Wali Kota Jakarta Pusat Bahwa acara yang digelar di kediaman HRS itu menerapkan protokol kesehatan Patokan itulah kami memberikan toleransi dan ternyata begitu malam Ucar Heru yang terhenti dengan secara pertanyaan lain Rizik siap HRS menanyakan kepada Heru Novianto terkait hasil tracing COVID-19 usai kerumunan di Petamburan Pertanyaan itu dijawab Heru bahwa rapid test COVID-19 yang dilakukan dari 500 orang ternyata ada 5 Di antaranya yang dinyatakan reaktif Tapi jawaban itu sepertinya tidak cukup memuaskan bagi HRS yang kembali mencacar Heru dengan pertanyaan lain Apakah ada klaster baru yang namanya klaster HRS? Apakah ada klaster baru yang namanya klaster Maulid Petamburan? Tanya HRS kepada Heru Heru lantas menjawab pertanyaan Habib Rizik dengan mengatakan Tidak ada klaster baru yang tiba lusai terjadi kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat Untuk diketahui dalam sidang kali ini selain Habib Rizik siap juga dihadirkan 5 ex petinggi EPI Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!